Intro Menjadi salah satu bela diri yang sangat kejam Menjadikan Muay Thai sulit untuk dikalahkan Sudah banyak dari mereka yang berhadapan dengan petarung Muay Thai Yang tak berkutik setelah mendapat tendangan lututnya Dan siapa yang menyangka, meski Muay Thai sangat brutal Namun di tangan bocah karate ini, sepertinya kegejaman itu tak berguna sama sekali Ya, dialah Hiroki Akimoto, seorang atlet karate dari Jepang Yang rajin menumbangkan petarung yang mempunyai aliran Muay Thai Tidak hanya sekali, bahkan sudah berkali-kali Dengan hasil itulah, bisa dibilang Akimoto adalah sang penjinak Muay Thai Jika melihat segi postur dan badannya yang sangat kekar Sangat wajar jika ia sulit untuk dikalahkan Terbukti, sejak ia memulai karir profesionalnya di dunia kickboxing dari tahun 2008 Akimoto hanya sekali kalah dari 27 laga yang ia jalani Ria kelahiran 31 Agustus 1992 ini Sudah berkompetisi di dua divisi Yakni kelas Bantam Week dan kelas Flag Week di One Championship Dengan kehebatannya, saat ini Akimoto menjadi juara dunia One Kickboxing Bantam Week Bahkan pada Juni 2022 kemarin Ia diperingkatkan sebagai kickboxer kelas bulu terbaik Dan kedua di dunia oleh Compets Press Tidak hanya itu, ia juga diperingkatkan dalam 10 besar sejak tahun 2021 kemarin Salah satu laganya yang menggemparkan dunia Yakni ketika ia melawan sang penguasa tahta raja di kelas Bantam Week Yakni Kapitan, seorang Vector Muay Thai dari Thailand Bahkan sebelum laga saja, Akimoto gak diunggulkan Hal itu tak lepas dari lawannya yang jauh lebih berpengalaman Meski usianya hanya selisih satu tahun Namun Kapitan sudah melang melintang di dunia kickboxing Terhitung sudah menjalani laga sebanyak 188 kali Namun apa yang terjadi Laga yang berlangsung di kalang Singapura ini Akimoto mampu memberi tekanan sepanjang pertandingan Tak terkecuali Kapitan, ia juga memberi perlawanan yang sangat sengit Dan duel ini sangat seru Karena ini merupakan perebutan sabu bergensi di kelas Bantam Meski Akimoto belum menyendang sebagai master karate Namun ia sudah bersabuk hitam Terlihat bagaimana serangan dan pergerakannya yang bertenaga Dan sukar dipercaya Jika ia hanya menguasai satu cabang bela diri saja Melihat dirinya yang sangat mendominasi sepanjang pertandingan Hingga Akimoto meraih kemenangan mutlak Atas rayaan itulah Ia saat ini menyendang status sebagai raja baru di kelas Bantamwek Raja baru yang masih berusia 29 tahun ini Memang bakatnya sudah diasah sejak belia Yakni ketika ia masih berusia 8 tahun Bahkan sejak masih di bangku sekolah dasar Akimoto sudah mengikuti ajang perlombaan karate Tidak hanya sekali Bahkan Akimoto berkali-kali menjuarai di ajang tersebut Melihat bakatnya yang luar biasa Hingga di usia 15 tahun Akimoto memberanikan dirinya untuk masuk ke ajang yang lebih serius lagi Yakni kickboxing Meski ia terbilang bocah di sana Namun semua lawannya dibabat secara brutal Hingga di tahun 2019 Akimoto masuk ke ajang promotor paling bergensi di Asia Yakni One Championship Dan laga pertamanya Ia dihadapkan dengan Josh Tona Petarung Muay Thai dari Australia Meski ia lebih kecil Namun di tangan Akimoto Sang Muay Thai tak berkutip Namun sayang Di laga selanjutnya Akimoto dapat dikelakkan juga Yakni saat ia melawan Joseph Lasiri Petarung Muay Thai dari Italia Bukannya menyerah Dengan kekalahan itulah Ia malah termotivasi untuk menumbangkan lawan-lawan selanjutnya Dan benar setelah itu Ia belum pernah mengalami kekalahan lagi Setelah melawan Kayni Fighter dari Australia Ia juga dapat dikalahkan Apalagi saat ia melawan Zhang Chenglong Seorang fighter Muay Thai dari China Di laga selanjutnya Akimoto dapat mengalahkannya Laga yang super ketat ini Hanya menghasilkan keputusan split dekisan Atau kemenangan tipis saja Hingga 3 bulan kemudian Ia kembali dipertemukan dengan Zhang Chenglong Namun kali ini Permainan Akimoto lebih brutal lagi Hingga ia meraih kemenangan Motelaku Dengan kemenangan itulah Akimoto masuk jajaran top 10 Atau 10 besar di kelas bantam Hingga di laga selanjutnya Ia dipertemukan dengan fighter yang jauh lebih hebat lagi Bahkan ia belum tersentuh kekalahan Sejak tahun 2016 Ya dia lah Kyujang Liang Pertemuan kedua fighter ini memang sudah dinanti Karena keduanya mempunyai rekor yang cukup cemerlang Duel yang dijuluki Winter Warrior ini berlangsung panas Karena keduanya saling jual beli pukulan Inilah laga antara Muay Thai melawan karate Setelah melalui tiga ronde yang super ketat Hingga sang penjuang karate berhasil meraih kemenangan Motelak Salah satu kunci kehebatan seorang Akimoto Ternyata selain ia menguasai karate Ia juga pernah mengikuti ajang Muay Thai Hingga ia tahu bagaimana rahasia kelemahan petarung Muay Thai Let's get ready to rumble And here we go And here we go